Pemirsa kabut asap yang menyelimuti perairan laut Kota Kuala Tungkal sejak beberapa hari terakhir membuat para agen loket merugi sebab biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan biaya operasional kapal speedboat yang dimiliki para agen loket Kabut asap bukan hanya merugikan kesehatan namun juga merugikan para agen loket kapal speedboat yang ada di Kota Kuala Tungkal pasalnya biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penumpang yang didapat Seperti yang diungkapkan oleh agen loket PT Karya Budi Abdul Kadir Fauzi menyampaikan bahwa kabut asap akibat karhutlah kiriman dari daerah tetangga tersebut membuat jarak pandang di laut tepat jalur lalu lintas pemberangkatan menjadi terbatas Kabut asap menghambat dan membuat jarak pandang nahkoda kapal terganggu maka dari itu ia mempersiapkan alat seperti pelampung senter untuk keselamatan penumpang karena kabut asap yang mengganggu pelayaran Upaya mengantisipasi dampak buruk akibat bencana kabut asap terhadap pelayaran salah satunya adalah dengan mengurangi penumpang hingga setengahnya dimana biasanya satu kapal penyeberangan di Tanjung Jabung Barat membawa 30 penumpang namun kali ini dikurangi untuk mengantisipasi dampak buruk selain itu biasanya jarak tempuh dari tungkal ke tembilahan selama 2 jam akibat kabut asap ini menjadi 2,5 jam sehingga biaya operasional yang dikeluarkan lebih mahal sebab jarak pandang di perairan laut samar-samar tertutup kabut asap berangkat jam 9 pas biasanya sekarang menjadi di umur setengah jam umur setengah jam mana tahu dia agak siang sedikit kabur atau kurang pagi tadi kategiknya agak kurang makanya saya berangkat berarti kita imbauan kapal ini tetap berhati-hati lah bang imbauan kita tetap berhati-hati dalam hal ini seandainya ada terjadi apa-apa di laut itu masih bisa ikut dari laut jadi jarak waktu tempuh itu berapa lama sekarang? waktu tempuh biasanya tujuan kita ke Riau itu daerah tepi lahan biasanya 2 jam sekarang ini menjadi 2 jam setengah 2 jam setengah jadi biaya transportasinya operasionalnya itu lebih bertambah jadi berarti keuntungan menipis lah bagi dampak keberasal kabut asap yang menyelimuti perairan laut kotak walatunggal membuat jarak pandang tak menentu sehingga nakoda kapal speedboat mengurangi kecepatan kapal ketika berada di laut hal ini tentu berdampak pada biaya pengeluaran operasional minyak tidak sebanding sebab jarak tempuh percolanan semua keberangkatan terlambat hingga ketujuan rata-rata 30 menit molor sampai ketujuan akibat kabut asap Rudi berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan asap tersebut sebab berdampak pada perekonomian masyarakat jual keberangkatan terlambat jual keberangkatan itu lebih dimurunkan karena pertama gangguan asap yang kedua itu jarak pandang jadi biasanya kecepatan itu 60-80 per jam ini mana-mana saya pakai dulu karena bukan ngecek risiko mana risiko ya? iya berarti memang agak merugi juga lah gitu banget iya, dari dampak semua aspek biro jasa seperti kami kan pasti menurun menurun banget iya, omset ada yang lain jadi yang biasanya jarak tempuh itu berapa lama waktu itu? biasanya kita durasi kebatamnya 6-7 jam pada kali bisa kita tempuh menjadi jarak sekitar 8-9 jam setiap 8-9 jam menurunkan makaran bensin berburuk itu dari dampak ekonomis itu ada ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih